Kasus Komandan Intelijen OPM Egyanus Kogoya, Mafia Tambang, bantai 82 warga dan bunuh 13 penambang. Kasus Rive Kerbea Komandan Intelijen OPM Anak Buah OPM Enduga Brigjen Egyanus Kogoya tak hanya melakukan kriminal biasa, tetapi juga menguasai tambang emas dan melukai 82 warga sipil, 13 diantaranya tewas. Humas Ops Damai Kartens 2024, Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya mengatakan, Rive Kerbea ditangkap Satgas Damai Kartens di Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, sekitar pukul 4.30 Witt, dia merupakan salah satu orang kepercayaan Egyanus Kogoya. Bayu menyebut, Rive Kerbea kerap terlibat dalam rangkaian teror yang dilancarkan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Pelaku bersama kelompoknya bermarkas di area kampung Alguru di distrik Krepkuri, Enduga. Ia menjadi agen intelijen pergerakan aparat TNI Polri dan mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Catatan lainnya, Rive, DPO, pada 8 November 2023. Polres Yahu Kimo karena terlibat pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, distrik Seradala, Kabupaten Yahu Kimo, pada 16 Oktober 2023. Rive pun boron selama 8 tahun, pelariannya terdeteksi. Aparat TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens menangkapnya pada Sabtu 17 Agustus. Pelaku pun digelandang ke poskoops Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Dari hasil pemeriksaan, Rive Kerebea selama ini menetap di Enduga dan tergabung dalam badan musyawarah kampung, Bamuskam, di Desa Sagapu. Sejauh ini Damai Kartens terus melakukan pengembangan. Agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, jelasnya. Diketahui, KKB pimpinan Egyanus Kogoya bersama 30 anak buahnya membantai pendulang emas di distrik Seradala, Kabupaten Yahu Kimo, Senin 16 Oktober sekira pukul 13.30 Witt dengan senjata api, panah, parang dan kampak. KKB menyerang kem pertambangan, lalu membakar alat berat di lokasi pertambangan. Akibatnya, 95 warga menjadi korban, 13 orang ditemukan meninggal dunia dan 82 warga lainnya dievakuasi secara bertahap dalam kondisi selamat. Jenasah korban pembantayan KKB pun ditemukan secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenasah pada selasa 17 Oktober, lalu 6 jenasah lainnya dievakuasi pada Jumat 27 Oktober.